Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Semakin membengkak ini, Bung. Mata dari Nordeono. Baik, pecinta One Pride, kita kembali lagi ke ronde dua dari partai Bantamweight, kelas 61,2 kg. Sudah semakin goyah nampaknya. Terlihat, Bung, terlihat goyah. Ya, sebetul sekali. Nordeono harus lebih berani untuk melancarkan. Oke, counter dari Ande Sete Negara. Tekanan ke arah cage. Dan dalam cringe yang tadinya kita pikir, Nordeono yang berbahaya, sekarang kita bisa berpikir bahwa Ande pun berbahaya. Betul sekali, kembali lagi. Hampir saja. Oke, wow. Leg trip yang sangat luar biasa dilancarkan oleh Nordeono. Oke, recompose guard. Kembali ke guard yang sangat baik sekali. Baik sekali teknik Brazilian Jiu Jitsu dari Ronde Sete Negara. Kita masuk ke posisi half guard. Oke, kembali Nordeono melakukan tekanan. Yang bisa dilakukan oleh Ande Sete Negara adalah melakukan stalling, hanya mengulur-ngulur supaya Nordeono tidak melakukan serangan pukulan-pukulannya dengan cara mengkontrol. Betul sekali, mungkin bisa. Oke, nice. Elbow escape. Very good. Kita masuk ke posisi close guard. Apakah Ande Sete Negara bisa melancarkan kuncian-kuncian dari bawah sini? Atau apakah Nordeono bisa melancarkan silahkan? Oke, submission set up. Ada Omo Plata mungkin. Omo Plata mungkin. Omo Plata sweep. Omo Plata sweep yang sangat baik. Omo Plata sweep yang sangat baik. Luar biasa, Bu. Luar biasa, Bu. Teknik Brazilian Jiu Jitsu yang dilancarkan oleh Ande Sete Negara. Luar biasa, Bu. Mungkin akan ada percobaan bagi cok di sini? Iya. Oh tidak? Iya, sepertinya, Bu. Ya ini ada peluang untuk lakukan bagi cok di sini. Hampir ada reversal. Iya. Oke, Ande Sete Negara mencari. Iya, percobaan untuk masuk ke full mount. Masih, Ande Sete Negara masih mendominasi berantung. Di sini harus melakukan framing, ya, cross face karena bisa jadi malah terjadi takedown dari bawah. Brustle up, ya. Iya. Oke, menabung-menabung dengan elbow karena rusuk Ande Sete Negara. Lebih bersabar kali ini dibanding pertarungan sebelumnya. Kita melihat perkembangan, ya. Oh, full mount. Oke, posisi full mount. Timing yang sangat baik, ya, Bu. Ya, ini kedua kalinya Ande Sete Negara berhasil memperoleh posisi full mount, Bu. Betul sekali dengan, lengkap dengan kuncian hookah-innya. Dengan, ya, dengan kuncian hookah-innya. Oke, elbow dilancarkan, elbow dan pukulan, dilancarkan ke arah wajah. Elin Gokdiono. Iya, kembali. Elin Gokdiono expose punggungnya. Iya. Apakah kali ini, Ande Sete Negara bisa melancarkan Tine Kicu? Lakukan RNC-nya. Iya. Oke, kembali. Tap out itu dong, tap out dong. Oh my God, tap dari ground and bounce. Ande Sete Negara memenangkan partai Batamweight kali ini. Iya. Nampaknya sudah cukup buat Nurdiono untuk bertahan dan bertarung. Betul sekali, mungkin juga terjadi beberapa cedera di bagian wajah, ya. Betul, dan itu mempengaruhi performanya, Bu. Jadi, dianggap cukup, Bu. Iya. Wow. Pertarungan yang sangat baik. Iya, dan bisa kita lihat di sini nilai positifnya adalah Ande Sete Negara sudah memiliki mental yang sangat stabil, Bu. Tidak seperti sebelumnya, yang meledak-ledak dan penuh emosi, Bu. Mungkin di sini lah dia bisa tahu kunci penangan adalah kestabilan mental, Bu. Betul sekali. Ini bisa lihat ini. Omoplata Swip. Omoplata Swip. Omoplata Swip yang sangat indah sekali dilancarkan oleh Ande Sete Negara. Display Brazilian Jujutsu yang sangat baik dari salah satu peserta Jujutsu. Pertandingan di ronde 2 pada menit ke-2 detik ke-47 dengan kemenangan TKO. So, ini dia pemenang kita, Ande Sete Negara. Jadi kemenangan ke-5 bagi Ande Sete Negara, Fighter dari Sasada Warrior MMA. Sekali lagi, selamat untuk Ande Sete Negara. Boleh berikan tepuk tangan ya. Terima kasih.